Kamu ingin membuat vertikal video layaknya profesional dengan ada subtitle di bawahnya, tapi males ngeditnya atau ribet ngedit subtitlenya? Nah, tenang. Di video kali ini kita akan bahas 3 tools yang akan memudahkan kamu untuk membuat subtitle pada video. Sampai jumpa di video. Tidak perlu ngedit satu-satu, kita ngomong apa, diketik, itu lama. Sekarang ada banyak tools yang memudahkan kita. Tools yang pertama, teman-teman, saya akan spill. Yang pertama adalah caption untuk memudahkan, teman-teman. Saya akan langsung tunjukkan layar laptop saya. Jadi, caption ini seperti ini, teman-teman. Caption. Nah, tampilannya seperti ini ya, yang warna ungu dan setahu saya, teman-teman. Ini baru ada di App Store, setahu saya ya. Jadi, kalau teman-teman pakai Android atau Play Store, itu kayaknya nggak ada. Tapi nanti teman-teman coba explore ya. Ini tools yang kalau saya sih lihat. Ini tools kalau yang saya lihat, teman-teman, itu sangat memudahkan kita. Khususnya kayak kita buat vertical video atau Instagram story. Contohnya kayak gini, cara pakainya juga gampang banget. Tinggal klik yang create. Bentar. Saya lihat ya. Tinggal klik yang create ini aja. Nah, ini ada dua pilihan, teman-teman. Kamu mau pakai video yang sudah kamu buat di tempat sebelumnya atau kamu baru buat. Kalau misalkan kita pakai yang kamera, yaudah, kita tinggal record aja gini. Yaudah, tiga titik yang lagi record aja. Nah, di sini ada pilihannya. Kamu mau record yang sampai 3 menit, 30 detik, 2 menit, 90 detik, atau bahkan 1 menit. Jadi, ada banyak pilihannya. Terus, subtitlenya mau di-generate apa? Inggris, Indonesian, Netherlands, teman-teman, Espanol. Jadi, banyak pilihan yang bisa kamu pilih. Tapi, di sini untuk menghemat waktu, saya akan langsung pakai video yang sudah pernah saya buat aja, teman-teman. Contohnya kayak gini. Nah, ini video yang sudah pernah saya buat. Kalau misalkan kamu merasa kayak ada bagian yang mau dipotong, ya tinggal dipotong aja. Tinggal dipotong gini aja. Oke. Kita akan pilih done. Continue. Nah, di sini kamu bisa pilih ini mau pakai subtitle apa, ya. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, atau apapun itu. Let's say kita di sini pilih Bahasa Indonesia. Yaudah, kita tinggal prosi touch-in. Nah, dia tinggal upload, nih. Dia tinggal upload. Dan terus, teman-teman nanti bisa lihat hasilnya seperti apa, ya. Bentar, ini menunggu. Oke, this process might take up to 60 seconds, ya. Satu menit, kalau estimasi dia. Tapi, kayaknya nggak semudah, ya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Gampang banget, kan? Tinggal kayak gini, udah jadi. Semua, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman, Apa, ini Kayaknya nggak enak, nih. Misalkan di sini tadi, ya. Nggak enak, nih. Ya, tinggal ditarik aja, gini. Nah, terus kita bisa langsung edit, nih. Misalkan kamu nggak suka, nih, dengan Atau ada kata-kata yang Nggak salah diomongin. Misalkan ini. Oh, kalau ini Sesuai Bahasa Indonesia, mas, itu harus ada tanda hubungnya. Subtitlenya, misalkan gitu, ya. Sudah, tinggal di-edit aja, tinggal di-play, ya. Terus kita bisa lihat lagi dari awal, kan? Jadi, ini contoh video yang nanti kita akan tambahkan subtitlenya di sini. Nah, nanti ada beberapa video. Dari font-nya juga cakep, ya, teman-teman, ya. Kalau misalkan font-nya mau diganti, ya, tinggal di-edit aja, ya. Bentar, kita edit dari sini. Sama, sih. Nah, ini, ya. Ini, tinggal di-edit dari sini. Tinggal pilih, teman-teman. Tinggal, teman-teman, kreasikan aja, ya. Oke? Gampang banget, kan, untuk buat subtitlenya, kan, sama sekarang. Gitu, ya. Terus, kalau misalkan teman-teman merasa, oke, ini sudah cukup, ya, udah tinggal di-export aja. Cuman, kalau kita lihat, Nah, ini, untuk sekarang, ada, ya, ini berbahaya, teman-teman, ya. Tapi, walaupun ada free trial, sih. Jadi, teman-teman, kalau mau free trial, juga bisa. Dan harganya, kalau menurut saya, sih, cukup mahal, kalau bagi saya, ya. Jadi, ya, ini nanti bisa jadi opsi pertama. Kalau misalkan teman-teman mau bayar, dan videonya hanya 1-3 menit maksimal, ya. Nah, terus, mas, kalau misalkan saya, nih, nggak mau bayar, nih. Saya mau pakai tools lain. Ada nggak, mas? Kira-kira ada, ya. Jawaban yang kedua. Terus yang kedua yang kita akan coba adalah cap cut, ya. Cap cut. Saya akan langsung share screen aja, teman-teman. Ini tools kedua yang bisa... Sorry. Ini tools kedua yang bisa kamu coba, ya, untuk buat subtitle. Caranya cukup mudah. Kalau misalkan teman-teman tadi udah rekaman, teman-teman. Teman-teman udah rekaman, ya. Mana sih cara pesarinya? Oh, ya, ini. Sorry. Kalau misalkan teman-teman udah rekaman, nih. Dari luar, kan. Misalkan dari HP, kamu udah nge-vlog, gitu, dan lain-lain. Terus, kamu tinggal upload aja ke sini. Tinggal ditarik videonya, terus digeser ke sini. Sudah. Tuh, ya. Terus, generate subtitle-nya gimana, mas? Terus, tinggal klik yang ini, text. Text, terus auto-caption. Yaudah. Ini tinggal pilih aja. Mau pakai English, Indonesian, atau apa. Contohnya di sini, Indonesian. Yaudah, tinggal kita create. Dan ini kalau selalu saya, yang free udah bisa sih, teman-teman. Dapatin auto-caption, ya. Yaudah, ini teman-teman tinggal nggak usah. Jadi ini contoh video yang nanti kita akan tambahkan subtitle-nya di sini. Nah, nanti ada beberapa tools yang akan kita pakai. Nah, contohnya kayak gitu, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa kayak kurang nyaman dengan text-nya ini, yaudah, tinggal di-edit aja. Tinggal di-klik, tinggal di-edit, tinggal di-ganti. Mau pakai font apa? Contohnya Interbull. Terus, ukurannya kurang besar, mas? Tinggal di-gedein. Terus, mau tambahin kayak, ini mas, ini nggak kelihatan. Saya mau tambahin kayak belakangnya ada background, gitu ya. Itu bisa, tuh. Saya tambahkan. Jadi canggih banget, teman-teman, ya. Nah, teman-teman nanti bisa explore tools ini lebih lanjut, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa kayak sudah, tinggal di-lihat aja dari awal, misalkan. Jadi ini contoh video yang nanti kita akan tambahkan subtitlenya di sini, Inan. Kalau misalkan sudah, yaudah, tinggal di-export aja. Export, tinggal di-klik export. Sudah jadi, kan? Tools apa? Video apa? Video profesional, layaknya profesional. Low budget, ya. Bahkan nggak ada budget sama sekali. Dan, apa? Ada subtitlenya gini tanpa kita perlu ngedit satu-satu. Kalaupun, kalau dari kita, teman-teman, kita nggak pakai tools CapCut, tapi kita pakai tools yang namanya HappyScribe, ya. HappyScribe ini berbayar, teman-teman. Tapi, ya, saya akan kasih tunjuk, teman-teman, bedanya apa sih sama CapCut, ya. Sebenarnya, kalau kita lihat, teman-teman, secara garis besar, ya. Sama sih untuk nambahin subtitle, kan. Cuma, HappyScribe ini, sepengalaman kita, itu hasilnya lebih bagus yang di-generate, ya. Lebih real, gitu. Kadang-kadang CapCut itu kayak ada kata-kata yang nggak relevan. Ya, bisa jadi dari artikulasi kita saat pelafalannya, kan. Jadi, CapCut-nya merasa kayak nggak relevan. Tapi, teman-teman, kalau misalkan HappyScribe sepengalaman kita, itu lebih bagus, ya. Contohnya kayak gini. Contoh video yang nanti kita akan tambahkan subtitlenya di sini, nah, nanti ada... Nah, ini kenapa kok, mas, kok, contohnya kurang hal? Itu karena saya udah sempat edit dari awal, ya. Gini, contoh. Contoh-contoh tools yang akan kita pakai, jadi nanti kita bisa lihat generate-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan, kalau mau di-edit gimana, mas, ya. Tinggal di-cubah aja style-nya, gitu. Mau apa, mau pakai apa. Vertical, misalkan. Terus background-nya ada kayak outline-nya. Terus position-nya mau diturunkan dikit, dinaikin dikit juga bisa. Warnanya mau apa. Ini kuning, biru, putih, bisa, ya. Jadi, ini tools yang sangat membantu, teman-teman. Coba kita putar dari awal, ya. Jadi, ini contoh video yang nanti kita akan tambahkan subtitle-nya di sini. Nah, nanti ada beberapa tools yang akan kita pakai. Jadi, nanti kita bisa lihat generate-nya seperti apa. Udah, selesai. Kalau misalkan oke, tinggal di-download. Ya, video di-subtitle. Ya udah, terus selesai di-download, ya. Jadi, sama sekarang, teman-teman, dengan adanya bantuan AI itu sangat memudahkan kita, teman-teman, untuk menyelesaikan pekerjaan. Sangat menghemat waktu, menghemat tenaga, teman-teman, menghemat biaya. Ya, dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Semoga kamu dapat banyak hal dalam video ini. Dan semoga kamu bisa membuat video vertikal yang lebih profesional lagi, ya. Dan kurang lebih, itu aja, teman-teman, dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe, teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar kamu dapat informasi seputar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omses spesiesmu. Itu aja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.